Ya, Mbak Ilva bisa diceritain kegiatan hari ini mbak? Iya, jadi hari ini aku mengadai untuk cek kesehatan gratis, terus sama tebus sampah jadi berkah. Jadi nanti warga bisa tebus 5 botol, minimal 5 botol plastik untuk ditukarkan menjadi sembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Iya, jadi hari ini aku mengadai untuk cek kesehatan gratis, terus sama tebus sampah jadi berkah. Jadi nanti warga bisa tebus 5 botol, minimal 5 botol plastik untuk ditukarkan menjadi sembang. Mbak, kenapa dua program ini jadi alasan mbak untuk membuat di dalam ini? Jadi sebetulnya ini relevan dengan apa yang akan diperjuangkan oleh PSI. Salah satunya kesehatan kami memang akan mendorong untuk cek kesehatan pada di tingkat posisian penolongan bisa gratis. Karena selama ini informasi yang kami dapat dari masyarakat, kalau cek kesehatan gula darah, kolesterol, dan asam kurat itu masih harus berbayar sekitar Rp75.000 sampai Rp2.000. Itu yang mau kami dorong. Jadi kami mau dorong agar hal yang harus menjadi gratis. Yang kedua, memang kami juga mempunyai kogesnya terhadap isu rikuman, artinya dalam ruang sampah, dalam ruang yang sebut untuk menjaga rikuman yang berjalan ke kiri. Kemudian mbak, mungkin skema yang dibuat, ini kan cukup banyak ya masyarakat yang datang ke sini. Ada berapa kupon yang dibagikan atau bagaimana sistemnya? Ya, jadi sistemnya itu memang masyarakat akan mendapatkan kupon, kupon tersebut yang bisa dipakai untuk tebus sampah jadi berkat. Itu yang pertama pakai kupon. Kemudian untuk cek kesehatan gratisnya masyarakat diberkali kartu, kartu monitoring begitu. Jadi nanti ada nama, kemudian keterangan alamat, dan keterangan kok darahnya berapa hari ini, kemudian total kolesterol, gula darah, dan asam kuratnya berapa. Sehingga masyarakat juga bisa melihat perkembangan kesehatannya dari hari ke hari atau minggu ke minggu. Karena biasanya kalau di puskesmas atau pusjandu itu dilaksanakannya kurang lebih sebulan sekalian. Mbak, ini kan ada tukar sampah menjadi berkah. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya berapa sampah atau jenis sampah apa yang ditukar? Iya, jadi kalau jenis sampahnya itu minimal lima botol plastik. Tapi masyarakat boleh banget misalnya mau bawa lebih dari lima botol plastik atau bawa karbus, gitu itu juga bisa dilaksanakannya. Dan berkahnya apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan kalau hari ini ada telur, sepuluh bibir, kemudian ada minyak kerek, dan ada gula. Untuk pembagian berkahnya ini, Mbak, ada berapa sih yang disiapkan dari pembahas sendiri? Oke, jadi total kuota di kegiatan hari ini itu Rp350, baik itu cek kesehatan gratisnya dan untuk program tukar sampah jadi berkah. Pasca terlibat langsung di acara hari ini, apa yang Mbak dapatkan dari warga? Banyak sekali tentunya. Yang pertama bahwa memeriksa kesehatannya, gitu ya. Masyarakat sepertinya belum begitu aware, gitu. Artinya ketika saya bicara, ketika ngobrol gitu ya dengan masyarakat, kadang-kadang males karena kejauhan misalnya puskesmasnya, gitu. Atau iya karena berbayar, karena bagi kami Rp35.000 atau Rp40.000 itu masih bisa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, gitu. Jadi masih banyak sekali permasalahan kesehatan di tingkat dasar di masyarakat. Terakhir Mbak, target selanjutnya apa nih Mbak? Kalau target tentu saja bisa terpilih di 2024, kemudian PSI secara kursi di RG Jakarta juga bertambah. Begitu juga dengan suaranya, karena PSI berharap bisa memajukan cawaguk dan cawaguk dari PSI sendiri, seperti itu. Ibu, dengan Ibu siapa? Mbak Yati. Mbak Yati. Mbak Yati. Oke. Ibu, ini kan ada pembagian sembako ya. Tadi tukar sampah. Gimana, Bu? Pas sudah tukar sampah dapat telur, dapat berapa, ber... Oh, gula ya? Oke, gimana rasanya, Bu? Ya, senang. Pastinya gimana, Bu? Senang. Senang. Sembako. Bisa bermanfaat. Kalau Ibu sendiri, itu kan dapat 10 butir, Bu, ya? Nah, sering beli telur di warung? Oh, berarti ini sudah hari-hari, Bu, ya? Hari-hari sering beli telur, jadi dapat telur makin senang lagi, gitu, Bu, ya? Nah, harapannya apa sih, Bu? Pengennya apa, Bu? Pengennya apa, Bu? Pengennya berkah aja, Bu, ya? Pengennya berkah aja, Bu, ya? Oke, pengennya berkah aja, Bu, ya? Tapi kalau calik-calik sering datang, Bu, ke sini? Datang, Bu, kadang-kadang nggak pernah ini. Oke, baru ini? Iya, salahkan. Oke, ibu, nanti cek kesehatan juga? Iya, oke. Hmm, senang, Bu, ya? Cek kesehatan, ya? Oke. it le focused mu? Yeah, la list ni, ya? quyuuciti yetis! gotcha! katak Terima kasih.